Nama gue Satria, umur gue 28 tahun. Yang ini temen gue, namanya Ricky. Dan dia lah yang bawa gue kesini. Jadi, ada masalah apa kalian kesini? Bukan saya mbak yang punya masalah, temen saya. Jadi kami jadi masalah? Engga mbak, jadi saya lagi ada masalah yang butuh bantuan mbak. Apa yang bisa saya bantu? Oh yang saya... Oh yang saya... Suara gitu? Saya lagi cematin. Oh, punya hape. Oh iya hape gue. Wah, jadi saya kesini tuh pengen minta bantuan sama mbak. Biar saya tuh gampang dapet jodoh mbak. Soalnya... Di rumah aja, main game mulu. Emak kenapa sih, Mak? Kerja. Ini juga lagi kerja, Mak. Lagi jogin punya orang. Ya, bukan kerja kayak gitu. Kalau gak apa ya lu nikah, cari cewek sana. Emak cari cewek gampang, Mak. Gimana lu mau dapet, lu gak usaha. Kak, Mak perhatiin juga lu jarang mandi. Gimana cewek mau sama lu coba? Set, cuman gak mau ngabisin sabun, Mak. Belumah kalau gua kasih tau alesan aja. Ya, besok daset mandi. Eh, nyari cewek maksudnya. Bener ya? Ntar mak beriin sabun deh yang banyak. Buat nyabun, Mak. Buat lu mandi. Gampang kayak gini, sudah diketin cewek. Kenapa kacanya kagak, pelain diketin cewek. Gua kan pendiem. Akhir gua ngobrol sama cewek kan. Tut, kita udah lamanya gak ngobrol kayak gini? Iya nih. Sak, lebih biar-biar, lu ganteng juga ya. Makasih, Tut. Ngapain lu? Gak akan berubah itu muka. Oh sialan lu, gua lagi bingung nih. Bingung kenapa? Emang gua nyuruh gua nikahmu lu. Ya lu nikah lah, umur gua udah mau habis. Ah dua lu itu. Umur 28 mau habis kan di 29. Ya lu deketin temen-temen sekolah kita lah kan. Ada ingat tuh siskan anda. Cakep-cakep. Mereka mana lepel sama gua. PNS aja yang diterima dikit beli kan daftar. Harapnya tuh ada saat. Yaudahlah ya, gua coba bismillah. Udahlah masak. Masih kurus aja. Gak dikasih makan lu. Belum ada yang masakin nih. Beli dong. Udahlah, ayo ayo dulu. Ayo. Dina, gua udah capek banget nih. Nggak kuat lagi nih, kaki pengen copot. Payal lu deketin temen aja gak berubah. Gua tuh sebenernya kayak ngomong sesuatu sama lu. Ngomong apa? Gua gak merasa ada yang beda apa. Gua tuh udah dulu sering matiin lu. Terus? Gua tuh udah suka sama lu dari dulu. Dan sampe sekarang tuh pas itu gak berubah. Lu mau gak sih ngejalanin dulu sama gua? Lu nembak gua. Kita kan udah enak begini sahabatan. Kita gak bisa pak kalo lebih dari sekitar sahabat. Lagian lu bukan tripe gua, sorry ya. Gua tuh sakit. Duh, sorry ya gua telat. Lu udah dari tadi? Iya, dari jam 4. Duh, maaf ya. Tadi hujan terus gua ngaduh gitu lama. Nama anggap baju hujan soalnya. Makanya bawa mobil. Lu udah maaf. Udah mesen belum? Belom. Lu udah mau mesen apa? Gak usah, gak mau. Kan tadi udah minta maaf. Mau pulang aja? Eh bentar. Gua mau ngomong sesuatu. Apa? Lu mau gak jadi pacar gua? Di mobil dulu sana, baru gua mau jadi pacarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Satria. Duduk dulu, Sat. Mau minimo apa? Airputnya aja. Tunggu sebentar ya. Iya bener, Sat. Iya, makasih nan. Terus niran aja di rumah? Iya nih, makannya ada belakang ya. Ada apa, Sat? Tengah insta terahmi aja sih. Eh, gua gak berubah ya? Ntar masih. Iya, mata lu masih indah aja. Hah, bisa langit ya? Beli inget ke waktu kita kecil. Kita sering main ular tangga bareng. Hmm, lu yang ingesan itu ya? Lu pengen deh bawang rumah tangga. Ya bagus sih kalo lu punya ular yang kayak gitu. Iya, tapi pengen sama lu. Kok gue? Emang lu udah hatam Al-Quran dan hafal Al-Baqarah? Belum sih, baru ya kemarin gua hatam Mikro. Hmm, ya udah hatamin Al-Quran dan hafalin Al-Baqarah dulu. Baru boleh dikenalkan saya. Aaaaaaaah Tom, gimana sih? Mau udah pengen mati anak cucu juga? Punya malah tangga dulu amal. Ih, lu patah tau RPS bisa di renta. Malas banget lu. Ya kemarin lu gimana? Saatnya susah. Gua harus hatam Al-Quran. Misalnya harus akal lah korong. Misal, misal gua. Pas kecil lu malah ngaji. Ih, teman-teman malah halus. Lagian lu dulu gua ajak ngaji. Malah nyari God yang nungcu. Nungcu kalau nungcu. Harusnya lu teketin keluarganya juga. Lu mau gak gue dirusin sama orang pinter? Agah lah, gua mau percaya mau gitu kan. Gimana ya? Eh, gua juga kan. Jadi dia tuh bisa buka orang-orang. Yaudah, ayolah. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Jadi gitu mba. Mba, tolong buka aura saya biar cewek itu kuranglah saya tertarik gitu mba. Itu mah gampang. Gimana mba caranya? Jadi kamu harus mandi tengah malam dengan kembang tujuh rupa dan tujuh mata air. Dan ingat, sebelum kau mandi, kamu harus muter-muter sebanyak tujuh kali. Boset, gua mandi jarang. Lah ini misalnya mandi tengah malam. Coba aja dulu. Yaudah nih mba, saya coba. Oke, tunggu sebentar. Ini mantranya. Kamu baca kalau nanti tiba saatnya. Kapan tuh mba? Bila nanti saatnya telah tiba... Ku ingin kau menjadi... Eh, malah nyanyi. Pokoknya nanti itu dibaca sebelum mandi. Yaudah mba. Makasih ya mba. Miring ya dukunnya ya? Belum, waktu gua kemarin masih ada waras. Boset, gua ngejepan dulu dingin banget. Bila kau tak pernah buat dosa, silahkan ini aku sepuasnya. Kalian cuci, aku pernah dosa. Pandah. Wih, lu sakit. Siapa orang yang mati ngamang gak sakit? Yakin lu mau ajak? Ya lu pake ngajak gua ke depan segala. Yaudah ini gua acara lain, mau gak? Enggak lah, sama ngaco mama. Gimana? 99% bukan dapet pesanah. Gimana ya? Mau juga kan lu? Nih, udah buka linknya terus udah daftar. Habis itu tinggal lu tunggu siapa di Youtube lu. Lu udah pernah nyoba? Belum. Temen gua itu pernah nyoba sampe nikah. Jadi nikahnya tuh online. Lu cuma mudah dari kota. Udah dah, ngantin gua cuma lu tapi kalo ngacu lagi awos lu ya? Iya, dijamin ini mah. Udah. Bagus banget caranya. Temen gua juga sakit. Tadinya malah mau gua suruh dia berantem tengah malam. Gak usah, yang penting cara kita berhasil. Yang penting praktek gua laku. Terus gimana sisanya? Beres, tinggal temen-temen gua daftar. Biar gua yang atur secara mereka ketemu di online. Oke, udah selesai kan? Gua mau bobo, udah siang. Eh, ini gua mana? Kalo duit cepet loh. Nih, jatuh lu. Makasih, mah. Sama-sama. Mana ya link yang tadi dikasih masih sedikit? Nah, pernah ini di... Gua coba dulu lah ya. Nama dia Pia, soalnya dapet. Gua coba dulu lah ya linknya. Wih, gejah juga. Serius nih? Bercadar cuy. Semoga seratnya ga ada mukuran sama lokoro. Namanya Indah Seindah Orangnya. Bisa langsung bocet nih. Assalamualaikum. Asli mana? Kamu mau? Iya sayang. Aduh... Kok gue jadi dek-dekan gini? Heak! Heak! Jadi gini ya rasanya bakal jadi suara ayah. Bismillah... Oke, semua udah siap. Tinggal saksinya belum ya? Oh ya, silap siap. Oke, semua sudah siap. Nanti langsung saya cek kita mulai. Saya nikahkan Satrian dengan indah Bagaimana saksi? Alhamdulillah Akhirnya gue gak cuma dapat pacar Tapi sekarang gue udah resmi jadi seorang suami Tapi cara kayak gini bener udah ya Yaudah lah, bosan gue pikirin Yang penting sekarang Gimana caranya Biar gue bisa mamak kesi emak Udah 3 bulan, gue nikah masih indah Masih ya belum ketemu Maksudnya cuma cetan doang Sabun masih ya cepet abis Sekarang nih waktunya gue cewin mas indah Gue harus kenalin ya mas emak Gue cet lah ya Cie, marian baru Marian kemarin ke latar mingkan gue Yang tiba-tiba gue senang Gimana, jangan ketemu dong Belum ini lagi gue ajakin Gue pengen lagi yang kesi emak Yaudah, beri kesen yang bagus Dari pertama lo ketemu Lain Nih, silahkan cat gue Besok nih gue ketemuan sama dia Gue siap-siap lah Gue cabut sama lo lah Gue siap-siap nih gue buat besok Usir lo, misalkan sama istri Eh, bodoh amat, misalkan lo Belum tau aja lo Halo sayang, kamu dimana? Aku udah sampe nih Aku di belakang sama Kamu yang mana? Ternyata gue sadar Sebenernya, cewek itu suka sama cewek yang mau berusaha Berhasil atau enggak, itu urusan nanti Yang penting, bagaimana si cewek itu mau berusaha Dari gagal nikah waktu itu gue belajar Bahwa setiap apa yang kita lakuin Enggak boleh keluar dari aturan dan syariat yang ada Eits, jangan bahas gagal nikah lagi Karena gue sekarang udah bahagia sama istri gue Oh iya emang, tadi kamu minum kopi yang di meja raput Iya emang, kenapa? Itu kan ada cicaknya, makannya aku taruh di meja raput Apa? 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 Apa?